ini kondisi dalamnya X7 ketika malam ambil dari depan, di door trim dan di door pocket, di kolong, di tengah bahkan di atas juga ada, di sky launch nya, di sunroof nya juga ada ambient light di sini dibuat di entertainment system, di kolong, di door trim juga ada, sampai di belakang cuma yang belakang sudah tidak ada sunroof nya, sunroof belakang sudah tidak ada ambient light nyalakan carpet nya dan ketika di kunci seperti ini, supaya menutup, sisa ambient light oke, L channel kembali lagi, kali ini adalah BMW X7, X-Drive 40i, pure excellence ini harganya OTR Jakarta 2.724.000.000 ya, kalau OTR Surabaya 2.774.000.000 beda 50 juta, barangnya ada di BMW Astra Fluid, untuk nomor telepon kotak marketingnya bisa di cek di kolom description, ini grill nya sangat besar menunjukkan kastanya dia tertinggi ya di kelas SUV ya X7 ini, dan ini juga sudah active kit negrill bisa membuka tutup secara otomatis dan ada housing kamer 360 nya di sini, di bawah ada undergate warna silver dan ada chrome juga sampai ke sini, fog lamp nya ngumpet ya di sini ya, sudah LED juga, kemudian ini desain dari headlamp nya jadi headlamp nya dia sudah menggunakan teknologi BMW laser, ini LED bar di atas, lampu utamanya yang biru ini ya di atasnya biru itu ada LED projector, ini DRL nya yang hexagonal, kemudian lampu besarnya lampu jauhnya yang ada di dalam itu, plaster dalamnya di belakangnya biru-biru sensor parkir, corner sensor ada 6 di depan ini kemudian ini velg nya yang unik ya, dia kayak model akar gitu, cuma kalau diperhatiin setiap ini kayak membentuk segi lima, dan segi lima ini ada 7 merepresentasikan bahwa mobil ini adalah H7 dan depan cakram, ini bannya dia pakai profil bannya 28545R21 ya, jadi ring 21 cuma kelihatannya kayaknya nggak seberapa gede, karena mobil ini gede banget oke, disini ada side van dengan chrome jadi sampai ke sana juga, dan ada footstep nya Sepion sama ada dengan bodi, dengan sejen LED, dan ini ada housing untuk kamera 360 nya yang di samping di bawah sini, di bawah door handle ada welcome light nya, welcome light carpet nya dari situ dari samping window line chrome ya, dan atasnya ada roof rail nya masuk ke sisi driver ke depan sudah ada akses smart key model sentuh, door handle sama dengan bodi model tarik ini layout dari door trim nya ya, ada ambient light nya juga untuk material di atasnya soft touch disini soft touch ini ada wood panel ada speaker di sini ini masih soft touch juga yang plastik cuma yang dalam ini aja sisanya yang di luar ini soft touch semua yang disini yang plastik ada bottle holder, door pocket dari speaker, dan ada twitter nya juga dari Herman Kardon, Blombower & Wilkins door handle nya satin chrome ada central lock disini dan disini untuk memaju undurkan kursi belakang ya baris kedua serta ada 2 memory slot dan ini untuk mengatur yang sisi penumpang depan situ pencet sini disini ada tuas untuk membuka bagasi electric mirror, electric retract disini sudah auto folding juga ya kemudian disini pole window all auto ini ada window lock sama untuk membuka tutup sun sheet belakang ini ambient light nya untuk pengaturannya jok depan juga sudah elektrik jelas ya karena kan sudah pakai memory sheet nah ini yang tengah sini bisa dipencet lagi untuk bagian bahu tuh pengatur dari sini dan ini untuk light support nya yang sudah elektrik pengaturannya dia jadi terintegrasi ya kalau seri 7 kan ada sendiri ada juga lumbar support sama sandaran sporting nya dekapan tubuhnya bisa diatur jepitan nya bisa diatur jepitan nya bisa diatur dari sini ini lumbar support matarah ini ada tuas terbuka tangki bensin ya kc bmw dua kali ya tarik dan ada laci penyimpanan tertutup dilapis bahan jenis plur dru disini ada ambient light dan ini tombol dari lampu lampu nya lengkap ya fokulin depan fokulin belakang lampu parkir kiri lampu parkir kanan lampu kecil lampu utama auto sudah auto juga lampu nya dan ada headlamp leveling ini karena basisnya dari x5 ini masih dipertahankan ciri khas nya ya AC nya 2 tingkat material dashboard soft touch transmisi matic dan ada footrest nya dan disini ada tulisan fbmb individual setelahnya footstep jadi kita coba masuk ini ada sunroof juga disini tuh sudah sky launch juga jadi sunroof nya ada ambient light nya juga dan sampai baris ketiga dapat sunroof pribadi ya oke di depan sini ini setir nya seperti ini ada airbag nya dan ada head up display disitu pengaturannya tilt sama terskopik nya sudah elektrik dari sini tuh ada peringkatnya juga bonnet open karena saya bukakan mesin disini ada tuas untuk ini ya lampu besar sama untuk onboard komputer untuk mengganti-ganti informasi disitu sama untuk scene dan sini ada saklar wiper wiper nya sudah auto juga dan sudah intermittent jadi bisa di set interval waktunya ini disini di kanan ada pedal shift untuk menaikan di kiri untuk menurunkan dan disini ada cruise control dan disini ada bluetooth teleponi beserta audio steering switch ya kemudian ini layar air drive nya dia air drive 7 tapi isinya lengkapnya bagaimana saya membuat video terpisah mengenai membahas tentang air drive 7 ini isinya sama waktu itu saya bikin punyanya seri 7 sejelas saja seperti ini ya itu tampilannya karena setiap mobilnya beda-beda mengikuti mobilnya yang punya air drive nya itu seperti itu oke disini tombol hazard nya ini ada wood panel senada sama yang di door trim pinggirnya satin chrome AC nya dan ini ada layarnya juga jadi ini bisa untuk AC nya atur sendiri-sendiri ya penumpang depan sama tersisi driver ini untuk front defurger rear defurger pengatur arah semburan penumpang depan auto penumpang depan suhu penumpang depan fan speed penumpang depan ini AC nya dari sini fan speed CC driver suhu CC driver auto CC driver pengatur arah semburan CC driver air circulation dan ini untuk max AC tuh ke pop up juga ya nah ini ada ambil light nya disini untuk shortcut eye drive nya tuh capacitive touch ini ada previous ini ada previous sama next track untuk lagu ini ada volume ada kristal juga ya tombol power nya band mode sama band intinya untuk radio dibawah sini juga masih dapet wood panel lagi dengan ambient light di pinggirnya nah dibawah sini ada wireless charging ada USB port tipe A ada power outlet 12V dan ada dua kuah cup holder dengan pendingin dan pemanas minuman jadi kalau minuman anda panas bisa hangat lebih lama kalau minuman anda dingin bisa dingin lebih lama individual loh kiri karena bisa atur sendiri-sendiri serta wireless charging ini juga ada pengingat kalau anda nyetir posisi ketutup gini anda lupa gak ambil HP anda yang lagi di charge anda keluar ini ada pengingatnya ini tos transmisi nya yang sudah model kristal ya P nya mudah pencet disini ada untuk mematikan vehicle stability control camera 360 ini untuk park assist disini juga akses nya park assist ya sama hydring start stop new tombol engine start top engine nya disini ini mode berkendara sport, comfort, eco pro sama adaptif dan sudah ada auto hold juga untuk elektronic parking brake ini kuncinya kayak begini yang dipinjemin ini ya bukan display key ya karena ini aja kalau hilang 9 juta display key lebih mahal lagi ini ada heel decent control ada mode untuk offroad dan untuk menaik turunkan suspensi nya air suspensi nya dari sini ini shortcut dari i drive nya untuk mengatur dari yang disitu dibawah sini ada kaji penyimpanan terbuka tertutup bukanya model butterfly begini yang dibawahnya ada USB port type C sama ada backlight nya tuk tuk cuma sudah tidak ada power outlet lagi ya material dashboard sampai sini juga soft touch disini juga soft touch dan ada laci penyimpanan nya aduan lampu ini untuk sunroof dari sini ini untuk yang sunroof paling belakang di baris ketiga dan ini lampu nya yang sudah LED itu salah satu bisa di mati nyalakan nyalakan nintuk dua-duanya sekaligus sepihan frameless auto dimming sun visor CC driver juga lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu nya ini layar i drive nya sorry eh layar BMW i cockpit nya speedometer nya jadi yang untuk yang i cockpit ini dia untuk RPM sama kecepatan itu berlawanan arah ya jadi tengah nya ini bisa membuat informasi banyak banget ada untuk kecepatan ada untuk peta sama map sama informasi disini ada aksesor grafiti ada abut lagu nah ini untuk polos nah ini untuk indikator aki nah ini ada informasi berkendara ini untuk power sama torsi nya disitu ini udah balik lagi ya kemudian kalau kita ganti mode berkendaranya dia juga terganti nah ini yang sport kayak gini ini yang comfort ini yang eco pro dan ini yang adaptive kayak gitu sekarang kita coba aja stator ya kunci kontaknya kayak gini kita stator kondisi kaca terbuka nah kayak gini ketika udah di stator juga kamera 360 nya bisa kita cek nah ini kamera picture nya ada kontras nya ada kontras nya juga ini point nya dimana aja nah seperti itu kamera 360 nya disini dan kita coba gas di mode sport ini yang kita lihat ini jalan ya kayak gitu oke jangan lama-lama karena ini dalam showroom saya tutup lagi seperti itu bunyi mesin nya sekarang kita ke belakang nah ketika dibuka dia ikut naik ya jadi untuk memudahkan kita untuk keluar pedal nya juga ada model organ untuk masuk ke belakang dia juga ada nih smart keyless entry ya model sentuh model sentuh model sentuh dengan body model tarik ini door tim belakang nya layout nya begini dan bahan nya juga masih sama kayak yang di depan ada wood panel nya juga sama ada ambient light dan ini juga soft touch semua yang disini masih empuk yang disini baru plastik dan ada bottle holder sama door pocket speaker nya disini ada twitter juga door handle satin chrome nah disini bisa mengatur macam-macam ya ada buat buka tutup sunsheet di kiri sama kanan sama disini buat disana serta ada untuk sunsheet belakang juga dan ada untuk sunroof tuh sunroof belakang nya bisa diatur dari door trim yang buka tutupnya disana disini karena ini XF7 bangku baris keduanya ini juga bisa di atur-atur kerebahannya cuma ya ketinggian nya gak bisa sih sama ini recline nya bisa diatur-atur dari sini juga dan ini untuk mengembalikan semuanya mengembalikan semuanya ke posisi semula jatinya dari sini nge-reset ada sistem bmb individual juga ada reset entertainment system yang kita buka dulu yang kita buka dulu nah ini ya reset entertainment system nya isinya kayak gimana saya juga ada bikin video terpisah nanti saya tahu link nya di atas ada ambient light juga disini ada seat back pocket di belakang ini AC nya dia sudah quad zone ya eh 5 zone kalau di mobil ini jadi yang tengah sini bisa atur set suhu darah masing-masing cuma arah semburannya sama fan speed masih jadi satu disini juga ada masih tempat masukin CD DVD tombol E-check headphone jack kiri kanan ini ada input 2 port USB-C dan ada HDMI untuk gambar disini masih ada lagi 2 USB-C untuk nge-charge gadget ada power outlet lagi dan masih dapat cup holder di bawah sini ini juga ada seat back pocket hand drip model retract dengan hook ini untuk lampu baca ini untuk sebuka 1 aja ini untuk dua-duanya ini sky launch nya jadi dapat ambient light juga ini headrest nya adjustable tapi masih manual ya tuh jadi nggak nggak motorized dapatnya pulit juga cok sudah ISO fix serta dapat armrest yang ketinggiannya bisa diatur begitu juga dengan panjangnya seperti itu ini terbuka tutup sunroof nya dari sini kalau ini buat yang belakang tuh sekarang kita coba ke baris paling belakang ada AC juga ada AC juga di pilar B untuk masuk ke baris belakang majuinnya dari sini tuh jadi dia ngatur ini dulu ya dimajuin dulu supaya kita bisa masuk ada enaknya dia praktis cuma kalau lagi hujan ini mesti buru-buru dan untuk menegakkan itu baku baris ketiga bisa juga dari sini ini ada top tether dari ISO fix dan ada juga lubang udara ventilasi di bawah sekarang kita coba masuk ya nah ini untuk balikin nah ini yang spesial nih di belakang sini jadi ini five sun loh bangku penumpang baris ketiga itu bisa set suhu udara sendiri juga jadi biasanya bangku baris ketiga biasanya kan diarak diriin ini tetep diperlakukan kayak raja ada pengaturan suhu fan speed sama arah semburan loh arah semburan biasanya paling cuma gak suhu sama fan speed aja udah bagus ini ada arah semburan juga ini untuk matiin auto maksa AC ini kisi-kisi AC nya ya dia ada ar backpillar juga ini seat belt nya juga yang untuk penumpang depan dan tengah ada head register nya ini tuas untuk naik turunin bangku baris ketiga dan ini ada tempat untuk nge-repartisi dari sini selesai bukanya tetep dapet ambient light nya tetep dapet soft touch untuk armrest nya ada cup holder serta ada tempat untuk mengikat barang dan ada USB-C lagi untuk nge-charge gadget bagi penumpang baris ketiga dapet speaker tetep dan dapet seat belt sudah rapi tetep cover head rest nya ini bukanya tapi masih manual ya dan ini gak gak adjustable motifnya juga masih sama kayak yang di depan jahitannya tetep ISOFIX juga dan ini untuk saya orang dewasa 180 cm ini tetep masih lega masih ada sisa karena ini ada cowokannya juga ini ada top tater dari ISOFIX ini ya masih manual lampu baca di sini bisa sendiri nah ini untuk buka tutup sunroof nya berumpang ke baris ketiga dikasih sunroof pribadi sama climate control sendiri mantep makanya ini lebih mahal dikit dari GLS seat belt nya ini spesifikasi AC nya dan ini untuk naruh partisi nya kayak gini ya ini ambient light boot panel dan ada cup holder juga ini masih soft touch disini juga masih dapet ini untuk nge-charge gadget USB-C port sama untuk nyit barang dan kita keluar dapet ambient light juga oke oke pembelakang cakram dan ini adalah tangki bensin nya model tekan rekomendasi round 95 minima 91 ini ada corong nya kas nya BMW untuk taruh disini dan ada katuk nya dari aluminium ini ya satin klem nya sampai belakang dan ini desain nya secara keseluruhan dari belakang jadi di atas ini ada antena shark fin dengan roof rail ada Apro spoiler dengan hammond stop lamp rear defogger dan rear wiper disini ada chrome memanjang dari ujung ke ujung ada kamera trisistian disini sama kamera mundur ya lampu plat nomor ini juga beda bagasi nya bisa terbuka kiri ke atas bawah terpisah ada underguard warna silver dan corner sensor juga lengkap ada 6 di belakang itu tulisan H7 dan ini trim nya X drive 40i cuma pure excellence nya gak ditulis nah ini stop lamp nya dia LED bar yang agak menonjol gini dan scene nya juga sudah LED bar disini ada housing kenal pot nya ya dia model trapezium dengan chrome dan ini fog lamp belakang nya hanya di sisi kanan aja yang di kiri gak ada untuk buka tutorial juga bisa pakai kick sensor cuma kalau pakai kick sensor dia atas bawah langsung terbuka sekaligus untuk sebab itu saya buka satu satu supaya bisa menunjukkan ini ini yang atas terbuka ya power tailgate ini buka dan ini untuk tutup scan kunci ini untuk pengin panas segitiga disini cuma segitiga juga gak ada disimpen nah ini bisa dibuka secara sendiri sendiri dan ini untuk menurunkan air suspension nya supaya lebih rendah jadi ngangkatnya lebih gampang tuh ini juga boleh didudukin kalau anda mau asal gak lebih dari 100-200 kg ya nah ini ada power outlet 12 volt ada first aid kit disini dengan lagi penyimpanan lagi model jaring partisi dapet dua yang ini satu yang ini yang kedua buat ditaruh di depan sana di depannya bangku baris ketiga ada juga buat dapat naruh toolkit dibawah sama udah gak ada ban setup lagi karena udah pakai run freight tire disini ada di dalam sini bukanya susah ya di dalam itu kayak ada corong gitu saya gak tau itu buat apa kalau anda tahu bisa bantu tulis jawab di kolom komentar di bawah nah ini partisinya yang kecil X7 ini untuk melipat bangku baris ketiga secara sendiri-sendiri dan ini untuk memajukan bangku baris kedua sendiri-sendiri kalau yang max ini dipencet dia akan menutup melipat ini dua-duanya yang belakang dan memajukan kursi baris depannya secara maksimal untuk mengangkut barang jadi gak usah satu-satu kita coba keterisnya turun ini kelipat yang bangku baris ketiga dan itu maju untuk memaksimalkan kargo membawa barang seperti itu jadi gak usah satu-satu sebenernya kalau mau satu-satu bisa cuma kelamaan jadi bisa pakai tombol kalau sebaliknya ini untuk memaksimalkan penumpang jadi kita pencet ini proses kebalikannya akan terjadi yang ini mundur merebah dan ini senderannya terbuka senderannya naik lagi gitu cuma memang ini masih harus manual oke sekarang kita mau coba pakai kick sensor lama ya banyak fillnya yaudah kita pakai aja oh ini udah tuh mungkin dia nunggu saya mundur dulu seperti itu kalau yang ini reflektor ya kalau yang kadang kan focal yang belakang kalau ini reflektor di sini juga sama materialnya sama ini penampilannya kayak begitu dan di sini juga ada atap tombol untuk menaikan dan menurunkan senderan bangku baris ketiga di depan di depan juga dapat memori seat sebanyak 2 slot dapat central lock juga tombol dan pengaturannya juga sama lengkapnya kayak yang di sisi driver ini ada light support yang bisa dimaju mundurin dengan motorize dan ini untuk bahunya juga bisa diatur secara sendiri-sendiri dari sini bukan cuma senderan doang headrest juga adjustable motorize dari sini lombar support patah arah dan senderan sporty yang bisa diatur dekat pantubuhnya laci sudah self opening dan ada tempat buat naruh parfum tuh sebanyak 2 slot ini untuk menonaktifkan airbag sisi penumpang depan dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan sekarang kita lihat mesinnya dibalik kap mesin ini ada unit inline 6 ya yang menghasilkan tenaga 340 HP dan tolisinya 450 Nm 3000 cc dengan twin power turbo bahkan ditutupan mesin ini juga dikasih aksen karbon mantep ada sparkboard 4 palang untuk memperkuat chassis kurang mesin sudah rapi tertutup cover sudah dicat suara dengan bodi begitu juga kap mesin dan sudah ada peredamnya bukanya juga sudah hidrolik oke sekian video saya mengenai BMW X7 XDrive40i Pure Excellence terimakasih sudah menonton tambahan ya jadi kita bisa buka tutupnya pakai ini juga kita pencet yang lama tuh tapi yang atas doang kalau menutup pencet dan tetap tahan tuh dan untuk menutup kita bisa lihat sini tuh sekian sudah auto-folding kalau mau buka tinggal masukin tangan tuh auto-foldingnya dan seperti biasa sebelum kita akhiri ini penampilan atasnya ada panoramic sunroof depan dan di belakang ada dapet sendiri dan ada roof rail serta antena servin sedangkan ini kolongnya oke sekian tambahannya terima kasih terima kasih